Halo teman-teman sekalian, jadi hari ini aku mau review tentang film Danur 2 alias Mada Jadi disini film itu durasinya kisaran-kisaran-kisaran sejam lebih ya teman-teman Wajar lah untuk durasi film hantu gitu ya Jadi kemarin aku itu abis nonton film Madak soalnya aku udah nonton film Danur yang pertama Which is itu tuh film yang menurutku mantap banget untuk film lokal ya Untuk kelas film lokal itu udah keren, serius Aku nge-fan banget sama Awi, sama si sutradaranya si Awi Suryadi Dia tuh eksekusi gambarnya tuh keren banget, serius Jadi berasa lo itu kayak nonton film Hollywood tapi di lokal gitu Tandar filmnya gila, keren banget, serius-serius Oke jadi lanjut disini Jadi di film Mada 2 ini teman-teman Itu kemarin dia rilis tanggal 29 Maret 2018 ya teman-teman Nah disini ceritanya itu aku bacain sebentar ya Nah jadi bercerita tentang adiknya Risa yang bernama Riri Sudah mulai jengah dengan kemampuan Risa yang bisa melihat antu Apalagi mereka untuk sementara Hanya tinggal berdua dengan ibunya menemani bapak bidinas keluar negeri Keluarganya Om Ahmad itu pemaranya Bucek Dep Baru pindah ke Bandung bersama istrinya Tante Tina itu Sopiela Jubat Terus dan Angki Saun Andrian Sebagai anaknya Nah jadi disini Risa dan Riri sering berkunjung bahkan menginap di rumah Om dan Tante Ahmad Itu sekilas ya ceritanya Jadi disini si Mada ini hantu yang mengantui O-Omnya gitu O-Om dari Risa Nah awalnya Risa tidak merasa ada yang ada dengan rumah Om Ahmad Sampai pada suatu hari Risa menemua regoki Om Ahmad pergi bersama seorang wanita Risa tidak percaya bahwa Om Ahmad selingkuh Rasa tidak berani mengatakan ke Tante Linem dan memilih menyelidiki sendiri Jadi Risa ini udah kepergok ya Om Ahmad itu kan Kayak selingkuh sama cewek Tapi disini Risa nya masih ragu Teman-teman masih ragu dia itu Si Om Ahmad itu memang bener-bener selingkuh atau enggak Dan dia memang menyelidiki sendiri Ya of course kalau disini dia memang untuk cari tahu sendiri Tapi teman-teman menurutku dari sinopsis yang aku baca tadi Memang ceritanya masuk Terus by the way setelah itu yang aku dapet disini filmnya itu Aku kemarin nontonnya di CGV Tiketnya itu kisaran 35an Nah jadi teman-teman untuk durasi film sejam setengah Kita nontonnya itu enggak bosen Karena ceritanya itu kan kontinu terus Kontinu berasa lama banget padahal cuma sejam setengah Aku enggak tahu kenapa Dan yang aku selalu disini Yang wajib teman-teman garis bawah ini itu Apa ya teknik pengambilan gambar Yang untuk sinias-sinias di Indonesia itu wajib ditonton Wajib ditiru ya Wajib ditiru karena disini serius Bagi kamu-kamu yang seneng dengan sinematografi Standar tontonan kamu itu tinggi Atau sarannya nonton danur Kalian bakal terngah-ngah Dengan eksekusi gambar yang diambil oleh Awisuryadi serius Gue ngefans banget sama ini loh Serta darah lokar Rasa internasional Kalau dibilang serem atau enggak serem Menurutku enggak terlalu serem ya Karena hantunya itu sudah tahu Kalau aku sudah tahu hantunya Atau sudah lihat hantunya itu Menurutku enggak serem Karena disini udah kelihatan hantunya itu di covernya Di cover danur Tapi disini Hantu ini sebenarnya Ini adalah bukan hantu yang sebenarnya Ngetik enggak sih Jadi ada hantu lain Ops Maaf ya spoiler Jadi ini bukan hantu yang utama ya Si Elizabeth ini Sebenarnya ada lagi hantu yang jauh lebih serem Tapi menurutku enggak terlalu serem amat sih Ya biasa aja Enggak terlalu serem Cuman disini Yang bikin serem itu Bukan hantunya Tapi jump skinnya Ibaratnya tempatan sin Misalnya nih Kita tuh udah nebak ya Ini bakal ada hantu Ini bakal ada hantu Ini pasti hancunya muncul Eh enggak Rupanya itu si Risa sama Riri-nya lagi ngobrol Dan jantung kita tuh terapi banget sama si Awi Serius Dibandingin yang Danur 1 sih Kalau menurutku jauh lebih baik Danur 2 ini Pertama dari sisi sinematografinya Gila keren banget Sumpah serius keren banget Ini wajib ditonton Untuk penonton seluruh Indonesia Yang mau ngeliat Perkembangan Kualitas film di Indonesia Kalian wajib tonton ini Jadi biar kalian itu terbuka matanya Enggak ngeremehin kualitas film lokal Itu gabungan antara Conjuring Insidious Jadi disini penggabungan dari film itu Dirangkum Set Dibuat Alalah Si Awi ini Punya kriteria sendiri Punya selera sendiri Punya standar sendiri Dalam pengambilan gambar Aku suka banget Serius Diantara ceritanya Aku paling seneng Termanjakan oleh Seni pengambilan gambar Yang sangat apik Serius Serius Dibandingin ceritanya Aku lebih 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 contong Fokus ke Pengambilan gambarnya Keren Serius Tapi teman-teman Sebenernya kalau misalnya Kamu perhatiin Lagi Ceritanya itu Dari sinopsis Itu mungkin Udah ketebak Tapi Ada bagian yang Kamu gak tau Ada bagian yang Dirahasiakan Yang gitu Kamu bakal Oh gitu Tapi by the way Disini aku ngambil Inti Bukan ngambil Inti sih Tapi menurut Pandangan aku ya Ini opini aku Tanpa dibuat Tanpa apa-apa Karena aku disini Aku kan aku nonton Jadi aku amati Dan Poin yang aku ambil Disini Gak tau ini Teman-teman juga Atau kamu juga Atau cuman aku aja Tapi disini pribadi Aku ngambil Kalau misalnya Kamu kesurupan Atau kamu kemasukan hantu Itu dibiarin aja Aku gak tau Gimana logikanya Film ini Ada scene Si Risa itu kesurupan Dan Dibiarin aja gitu Sama si Anaknya Om Ahmad Jadi dibiarin Biar dia Kayak di Aku gak tau Serius Pas bagian itu Aku baru gak Oh rupanya ini tuh Tips-tips Biar Kalau misalnya Teman-teman lu Kesurupan Itu dibiarin aja Gak usah Diaji-hajiin Aku gak tau Tapi itu Yang aku lihat ya Aku juga Dapet pelajaran Kalau misalnya Kamu itu Jangan Main hp Di kuburan Jangan Foto-foto di kuburan Karena itu gak baik Dan Apa ya Disini juga Aku dapet pelajaran juga Kamu itu Kita itu gak boleh ngelamun Gak boleh Pikiran kita itu gak boleh kosong Apalagi kalau misalnya kita itu baru Baru pindah rumah Kita gak boleh Ngelamun Kita gak boleh Pikiran kita itu Memikirkan sesuatu yang terlalu jauh Gitu kan Pokoknya yang Lebih-lebih lah Gitu Jangan Jangan sampai pikiran kamu kosong Tetap zikir Tetap Baca ayat sujal quran Biar jinjin atau setan-setan itu Gak bisa masuk dalam jiwa kamu Atau pikiran kamu Atau tubuh kamu guys Nah by the way disini Kira-kira nih Kira-kira Film ini Direkomendasikan Wajib tonton atau enggak Menurutku wajib Serius Bukan cuman untuk penggemar Risa saja ya Bukan cuman untuk penggemar Prilly aja Bukan cuman untuk orang yang menyukai hantu saja by the way Tapi disini aku mengharuskan Teman-teman sekalian Tapi ini aku gak dibayar sama sekali Oleh si Si pihak Risa Prilly dan lain-lain ya Karena ini Takjub dengan karya lokal ya Tapi kualitasnya berasa internasional Aku rasa sih yang Danur pertama itu Sudah baik Pengambilan gambarnya Serius Tapi Tapi-tapi Danur Dua Madah ini Jauh lebih Mantap Jauh lebih baik Serius Yang film-film yang Indonesia yang kemarin Itu jauh dibandingkan dengan film yang kualitas Sinematografi Seni pengambilan gambar Seni suara Serius Dan disini ya Disini Kalau misalnya kamu perhatiin Kalau misalnya kamu Kamu teliti Telinga kamu itu pada saat kalian nonton Itu telinga kalian itu dimanjain dengan Back sound-back sound yang Kalau misalnya Ini aku nontonnya di CGV ya Di CGV itu jadi ada Satu, dua, tiga, empat Ada empat speaker Kiri, kanan, depan, belakang Dan pada saat Ada satu scene Dia itu melakukan pengulangan Sampai tiga kali atau dua kali Tiga kali atau empat kali gitu ya Jadi Di setiap pengulangan itu Kualitas suaranya yang dikeluarkan itu Keliling gitu Suaranya itu Jadi di depan sekali Terus di samping kanan Di samping kiri Di samping belakang Jadi kita tuh berasa atmosfernya tuh Masuk banget Kalau kalian Keliti banget dengan suaranya Serius Dan disini aku mikir Wow gitu Keren serius Keren gila Parah Parah keren 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 parah Dan aku masih mikir Ini karya lokal ya Ini Indonesia gitu Dan sekali lagi Si keren-keren banget Buat MD Production Dan Kang Awi Serius Kalian itu udah Membanjakan Pelinga para penikmat film Bagi sebagian orang ya Mungkin sebagian orang lagi kan Mereka gak terlalu peduli Dengan hal itu Tapi serius Untuk film Indonesia Baru pertama kali ini Aku Dengar Back sound Back sound Yang memang Make sense Back sound itu tuh masuk Dan kita tuh berasa Di dalam film itu loh Jadi kita tuh berasa Di situ Dan aku tuh ngerasa Kira-kira ada gak sih Di belakang aku Saya nge-excited nih gitu loh Jadi Sumpah keren banget Dari kualitas gambar Dari kualitas audio Dan Tapi kalo ceritanya itu Menurutku Dibanding yang satu Memang jauh lebih baik Tapi Tapi Agak kurang gigit loh Kurang Kurang Jadi Atau mungkin Hal ini mungkin Bisa terjadi Karena mungkin aku terlalu fokus Karena pengambilan gambar Dan Mungkin itu saja Review film hari ini Kalo misalnya temen-temen Mau diskusi tentang film Danur 2 Mada Bisa komen di bawah Atau Kalo misalnya kalian Mau request film apa Yang mau aku review Disini aku nge-review Dari apa yang aku liat Dari apa yang aku denger Dari apa yang aku perhatikan Dan Dari apa yang aku Analisis gitu loh Jadi Kita itu nonton Gak cuman kita memperhatiin Ceritanya aja Tapi disini kita memperhatiin Beberapa aspek Ya yang pertama itu Aspek pengambilan gambar Aspek dari Pengambilan suara ya Dari suaranya itu Aspek editing Dan serius editingnya itu keren Jadi Kayak Apa sih Mirip-mirip film Kalo kalian nonton tuh Apa ya Fall out apa Pokoknya yang dia itu Mainin transisinya itu Keren banget Kayak bukan film Indonesia Tapi serius Indonesia makin keren sekarang Dan mungkin ini memotivasi Buat kita-kita semua Untuk terus Mengembangkan Kualitas Dan Kualitas sinias-sinias Di Indonesia gitu loh Dan Terima kasih sudah Menyaksikan review hari ini Kalo misalnya aku udah ada Salah-salah kata Atau salah Salah makna Atau mungkin aku Salah nyebutin Nama Atau dan lain-lain Sebagainya Murninya ini adalah Dari review aku pribadi Dan ini Bukan disponsori sama Danur Enggak Enggak sama sekali Enggak ada hubungan Dan aku siapa Mau disponsori Jadi mungkin temen-temen Kalo misalnya kamu mau cari film Aku rekomendasiin Danur aja Karena memang gak nyesel Kamu ngeluarin uang 40 ribu Atau 30 ribu Atau bahkan 60 ribu Buat nonton film Danur ini Dengan kualitas gambar yang sangat baik Dengan kualitas suara yang sangat baik Menurutku selama aku nonton Mungkin baru Danur ini yang paling baik Menurutku suaranya Dan serius detail banget Suaranya tuh detail Kalo kalian memperhatiin ya Ini cuman sebagian orang aja Yang ngerti suara Iya So ngerti lu Jadi mungkin itu saja Dan semoga bermanfaat Dan semoga bisa menjadi referensi Temen-temen sekalian Untuk bingung mau nonton film apa Aku acal Thanks for watching Dan dadah chung Chung Tuh-tuh-tuh-tuh-tuh!